Intro Sebelumnya Pada para jemaah Yang masih ada di luar Atau di sekitar masjid Kami persilahkan Untuk memasuki masjid Dan untuk mengisi Bagian terdepan Terlebih dahulu Dan insya Allah Kajian akan sebentar lagi dimulai Taib Pertama-tama Malah kita aturkan puji dan syukur Kepada Allah SWT Yang mana ia masih memberikan Kepada kita Nikmat, urba hidayah Taufik Sehingga kita masih Bisa melanjutkan Kajian silsilah Akidah Kemudian Salawat dan salam Kita aturkan Kepada Nabi kita yang mulia Rasul kita tercinta Nabi Muhammad SAW Pada keluarganya Persahabatnya Persahabatnya Dan orang-orang Yang mengikuti Sunnahnya Hingga hari Kiamat gelap Untuk mempersingkat waktu Waktu itu tempat Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal Alhamdulillah Wahdahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa zahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'd Kepada para Ikhwan Dan akhwat Bapak-bapak Ibu-ibu Dan para Hadirin hadirat Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama kali Marilah Senantiasa Kita memanjatkan Puji dan syukur kita Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Masih Berkenan untuk melimpahkan Limpahan nekmatnya Yang begitu banyak Kepada kita semua Sehingga Pada hari ini Kita bisa Berkumpul Di masjid Ibn Uthaymin Pondok pesantara Al-Qua Sukuharjo Dalam keadaan Sehat wal afiat Kemudian Para jamaah Yang dimulakan oleh Allah ta'ala Kita akan melanjutkan Pembahasan Kita Di dalam Kitab Al-usul As-sittah Ya kita sudah Melewati Di dalam Program kita Silisilah Silisilah Aqidah Ya belajar Silisilah Aqidah Itu sudah Ya Muqaddimah Ya muqaddimah itu Pendahuluan tentang Ilmu Aqidah Kemudian Al-usul As-salasah Atau Salasatul Usul Kemudian Al-Quaidul Arba Kemudian kita Melanjutkan Kitab Yang keempat Yaitu Al-usul As-sittah Pada pertemuan Yang lalu Telah kita Baca Yang pertama Al-usul Al-asulul Awal Sekarang kita Baca Al-asulul Thani Ya Ustaz Irfan Bismillahirrahmanirrahim Qala Al-musannifu Rahimallahu Ta'ala Al-asul Thani Amarallahu Bil-Ijtimai Fi D-Din Wa Nahan Al-Tafaruk Fi Fabayyin Allah Hada Bayanan Shafian Tafhamuhu Al-Awwam Qala As-shari Fafirallahu Ta'ala Hada Al-aslu Mwajud Fi Al-Quran Qala Ta'ala Wa A'tasimu Bi Habl Allah Jami Wa Tafaruk Wa Tafaruk Tafaruk Wa Tafaruk Wa Tafaruk Inna Al-Azhin Faruk Dinahum Wakanun Shia'an Lest Minhum Fi Shai' Inna Ma Amr Him Inna Allah Shara' Al-Aqum Min Ad-Din Ma Wassab Nuh Ha Wall Lazi E O Hayna Ilyik Wama Wassay Nabi Ibrahim Wa Musa Wa Iis An Aqim Ud Dinah Wa Bail Yajib An Yakoon Um Ma Wahid At 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 Inna Hathi Um At Um At Wahid Wa An Rabbuk Fabudun La Yajuz L'Uma Muhammad An Tata Faruk An Tata Faruk Fib Aqidatih Fib Fib Ibadatih Fib Fib Akham Dini Ha Hada Yakoon Halal Wada Yakoon Haram Begoyri Daliil La Yajuz Hada La Shaka An Al-Aqtilaaf Min Tabi'iyyya Al-Bashar Kama Kala Subhanah Wala Yazalun Mukhtarifin Ila Marahim Rabbuk Lakin Al-Ikhtilaf Yahasum Mubil Rujui Ila Kitab Yassun Fayda Akhtalafat Ana Wanta Fayna Yajibu Alayna An Narji'a Ila Kitab Allah Was Sunnati Rasul Sallallahu Wala Ta'ala Fayntan Zatum Fishay Faruddu Ila Allah Was Rasul Inkuntum Tuk Minuna Billahi Wala Mil Akhir Halas Al-Asil Thani Pokok Yang Kedua Yang Disampaikan Oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi Rahimah Allah Ta'ala Amar Allahu Bil Istima'i Fid-Din Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Memerintahkan Untuk Bersatu Di Dalam Agama Ini Wa Naha Ani Tafarruki Fihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Melarang Dari Berpecah Belah Di Dalam Agama Ini Fabayan Allahu Hadha Bayanan Syafian Tafhamuhul Awam Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menjelaskan Perkara Ini Dengan Penjelasan Yang Jelas Yang Gamlang Yang Difahami Oleh Seluruh Orang Awam Bukan Hanya Para Penuntut Ilmu Orang Yang Belajar Tapi Orang Awam Pun Faham Bahwasanya Allah Telah Menjelaskan Di Dalam Al-Quran Agar Kita Umat Islam Ini Bersatu Di Dalam Agama Islam Dan Tidak Boleh Berpecah Belah Jadi Itu Adalah Perintah Allah Untuk Bersatu Dan Larangan Allah Dari Berpecah Belah Meskipun Demikian Kenyataannya Tetap Ada Di Antara Umat Islam Ini Yang Berpecah Belah Seperti Allah Melarang Perbuatan Syirik Tapi Di Dalam Umat Ini Masih Ada Orang Orang Yang Mengerjakan Perbuatan Syirik Jadi Yang Demikian Perlu Kita Fahami Allah Memerintahkan Agar Kita Menegakkan Sholat Lima Waktu Namun Namun Antara Umat Ini Banyak Yang Belum Menegakkan Sholat Lima Waktu Allah Memerintahkan Agar Umat Ini Berpuasa Di Bulan Ramadhan Tapi Kenyataannya Masih Ada Di Antara Umat Islam Yang Tidak Puasa Di Bulan Ramadhan Jadi Kita Bicara Ya Perintah Allah Dan Larangan Allah Kemudian Kenyataan Yang Ada Di Dalam Umat Ini Kemudian Dijelaskan Oleh Syekh Salih Al-Fawzan Hafizah Allah Ta'ala Hadal Aslu Mawjudun Fil Quran Jadi Pokok Yang Kedua Ini Terdapat Di Dalam Al-Quran Nul Karim Jadi Kalau Kita Buka Al-Quran Disitu Ada Pokok Yang Kedua Ini Allah Memerintahkan Kita Agar Bersatu Dan Allah Melarang Kita Dari Berpecah Belah Allah Berfirman Di Dalam Surat Ali Imran Ayat 103 Jadi Kalau Bisa Kita Hafalkan Dalil Dalil nya Wa Atasimu Bi Hablillahi Jami'an Wa La Tafarraku Dan Berpegang Teguhlah Iktisom Itu Berpegang Teguh Berpegang Teguhlah Kalian Bi Hablillah Dengan Tali Allah Jami'an Seluruhnya Nyetali Allah Itu La Ilaha Ilallah Ada Yang Menafsirkan Itu Adalah Al Islam Ada Yang Menafsirkan Itu Adalah Al Quran Semuanya Sama Muaranya Adalah Berpegang Teguh Kepada Agama Allah Karena Di Dalam Agama Allah Itu La Ilaha Ilallah Juga Al Quran Al Karim Walatafarraku Dan Janganlah Kalian Berpecah Belah Kemudian Di Dalam Surat Ali Imran Ayat 105 Walatakunu Kalladzina Tafarraku Waktalafu Dan Janganlah Kalian Menjadi Seperti Orang-orang Yang Berpecah Belah Dan Berselisih Di Antara Mereka Yaitu Yahudi Nasara Jadi Janganlah Kalian Menjadi Seperti Orang-orang Terdahulu Sebelum Kalian Yaitu Yahudi Dan Nasara Berpecah Belah Ini Bani Israel Mereka Tercerai Berpecah Belah Tidak Mau Bersatu Bahwasannya Yahudi Diterangkan Di Dalam Hadis Rasulullah S.A.W. Berpecah Belah Menjadi 71 Golongan Kemudian Nasara Berpecah Belah Menjadi 72 Golongan Kemudian Umatku Ini Kata Rasulullah S.A.W. Akan Berpecah Belah Menjadi 73 Golongan Yang Satu Adalah Kelompok Yang Ditolong Oleh Allah Kelompok Yang Selamat Al-Firkotun Najiyah At-Ta'ifah Al-Mansurah Mereka Adalah Al-Jamaah Hum Man Kana Ana Al-Yawma Wa As-Habi Ana Wa As-Habi Al-Yawm Jadi Mereka Mereka Sebagaimana Aku Yang pada Hari ini Berada Di atasnya Dan juga Para Sahabatku Maka dari itu Ya Itu adalah Menunjukkan Bahwasanya Yahudi Dan Nasara Mereka Sudah Terpecah Belah Lebih Dahulu Kemudian Di dalam Surat Al-An'am Ayat 159 Sesungguhnya Orang-orang Yang berpecah Belah Di dalam Agama Mereka Dan Dahulu Mereka Ya Berkelompok Kelompok Lasta Minhum Fisya Hai Muhammad Kamu Tidak Termasuk Di antara Mereka Sedikit Pun Innama Amruhum Ilallah Sesungguhnya Perkara Mereka Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Menunjukkan Sesungguhnya Orang-orang Yang berpecah Belah Ya Dari Orang-orang Sebelum Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yaitu Yahudi Dan Nasara Dan Mereka Berkelompok Kelompok Dan Rasulullah Dilarang Berada Di dalam Satu Di antara Mereka Kamu Tidak Berada Di antara Mereka Sedikitpun Kemudian Sesudah Itu Allah Berfirman Di dalam Surat Ashura Ayat 13 Syar'alakum Minaddini Mawassabihi Nuhah Walladzi Awahayna Ilaika Wama Wassayna Bihi Ibrahim Wa Musa Wa Isa An Aqimud Dina Wala Tata Farrakufih Syar'alakum Telah Mencariatkan Untuk Kalian Minaddini Dari Agama Ini Mawassabihi Nuhan Apa Yang Allah Wasiatkan Kepada Nabi Nuh Walladzi Awahayna Ilaika Dan Apa Yang Kami Wahyukan Kepada Muhai Muhammad Wama Wassayna Bihi Ibrahim Dan Apa Yang Kami Wasiatkan Kepada Ibrahim Wa Musa Dan Kepada Nabi Musa Wa Isa Dan Kepada Nabi Isa Jadi Ini Adalah Syariat Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Diwasiatkan Kepada Para Nabi Dan Diwahyukan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Para Nabi Itu Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Apa Wasiatnya An Aqimud Dina Agar Kalian Menegakkan Agama Ini Walatatafarraku Fih Dan Janganlah Kalian Berpecah Belah Janganlah Kalian Tercerebre Ini Di dalam Surat Ashura Ayat 13 Maka Tidak Boleh Bagi Kau Muslimin Ini Bagi Umat Islam Untuk Berpecah Belah Di Dalam Agama Mereka Bahkan Wajib Bagi Mereka Untuk Menjadi Umat Yang Satu Di Atas Tauhid Jadi Kalau Kita Ya Ingin Menyatukan Umat Ya Itu Boleh Bahkan Mereka Wajib Untuk Bersatu Tapi Bersatunya Di Atas Tauhid Bukan Bersatu Di Atas Kelompok Ya Kemudian Di Atas Satu Ya Keyakinan Yang Salah Atau Bersatu Di Atas Keturunan Nasab Atau Kobilah Ini Kobilah Kita Kita Bersatu Kalau Bukan Kobilah Kita Kita Tidak Bersatu Ya Tidak Boleh Ikut Dengan Kita Ini Tidak Benar Jadi Semuanya Harus Bersatu Bersatu Di Atas Tauhid Persatuan Itu Di Atas Tauhid Bukan Bersatu Di Atas Kepentingan Politik Bersatu Di Atas Kepentingan Ekonomi Bersatu Di Atas Kepentingan Budaya Dan Seterusnya Sesungguhnya Ini Adalah Umat Kalian Umatan Wahidatan Adalah Umat Yang Satu Sedangkan Aku Kata Allah Rabbukum Rabb Kalian Tuhan Kalian Ba'budun Beribadalah Kalian Hanya Kepadaku Jadi Disebutkan Umatan Wahidatan Umat Yang Satu Meskipun Ya Kalian Dari Suku Yang Berbeda Beda Dari Warna Kulit Yang Berbeda Beda Dari Bahasa Yang Berbeda Beda Dari Benua Yang Berbeda Beda Tapi Kalian Umat Yang Satu Umat Islam Sembahlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Kita diperintahkan Untuk Menyembah Allah Semuanya Yang Di Indonesia Yang Di Arab Saudi Yang Di Amerika Yang Di Afrika Yang Di Eropa Kalau Itu Umat Islam Itu Hanya Satu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Surat Ambiya Surat 92 Kemudian Layajuzuli Ummati Muhammadin Anta Tafarraqa Fi Aqidatihah Tidak Boleh Bagi Umat Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Untuk Berpecah Belah Di Dalam Akidah Jadi Dalam Akidah Berpecah Belah Wafi Ibadatihah Di Dalam Beribadah Mereka Wafi Ahkami Dinina Dan Di Dalam Hukum Hukum Agamanya Hada Yakulu Halal Wahada Yakulu Haram Jadi Yang Satu Mengatakan Ini Hukumnya Halal Yang Lain Mengatakan Ini Hukumnya Haram Bi Gheri Dalilin Tanpa Ada Dalil Ya Nggak Ada Dalilnya Nggak Ada Dasarnya Nggak Ada Tuntunannya Satunya Bilang Halal Satunya Bilang Haram Nanti Yang Lain Lagi Bilang Makruh Yang Lain Lagi Bilang Mubah Yang Lain Lagi Bilang Sunnah Ya Ya Karena Tidak Ada Dasarnya Ini Tidak Diperbolehkan Tidak Diraukan Lagi Bahwasanya Perbedaan Itu Termasuk Tabiat Manusia Jadi Manusia Itu Berbeda Sudah Menjadi Tabiat Sudah Menjadi Sesuatu Yang Natural Yang Sudah Dari Sananya Kita Berbeda Beda Bahkan Manusia Itu Nggak Ada Yang Sama Jadi Kalau Ya Kita Melihat Mungkin Ada Orang Yang Kembar Anak Yang Kembar Dia Sama Tapi Berbeda Cuma Mirip Jadi Nggak Ada Di Dunia Ini Yang Sama Mungkin Mirip Ada Dari Kejauhan Mirip Didekati Berbeda Padahal Jumlah Manusia Ini Ya Sekarang Saja Sudah Ya Lima Milyar Nggak Ada Satupun Yang Sama Ya Mungkin Mirip Satu Keluarga Mirip Satu Kobilah Mirip Satu Bangsa Mirip Satu Benua Mirip Tapi Nggak Ada Yang Sama Ya Keinginan Mereka Berbeda Beda Mereka Punya Pikiran Punya Hati Punya Perasaan Punya Keinginan Punya Syahwat Satu Dengan Yang Lain Berbeda Beda Jadi Ini Tobiat Manusia Mereka Itu Berbeda Tidak Ada Yang Sama Kama Kama Kala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wala Yazaluna Mukhtalifina Illama Rahimah Rabb Siasa Berbeda Beda Kecuali Yang Dirahmati Oleh Rabb Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Di Dalam Ya Urusan Urusan Dunia Mereka Berbeda Beda Ada Yang Berpendapat Ya Begini Ada Yang Berpendapat Seperti Ini Seperti A Seperti B Dan Seterusnya Jadi Ya Kalau Yang Sama Ya Nanti Di Dalam Permasalahan Mungkin Yang Prinsip Ya Bagaimana Kita Supaya Maju Ya Mungkin Ada Kesamaan Kita Harus Belajar Kita Harus Ya Maju Di Dalam Hal Ini Hal Ini Dan Seterusnya Yaitu Mungkin Di Dalam Urusan Dunia Di Dalam Urusan Dunia Seperti Itu Namun Perbedaan Perbedaan Di Antara Manusia Itu Bisa Diputus Yuh Sam Bisa Diputus Dengan Kembali Kepada Al Kitab Wassunah Al Quran Dan Sunnah Jadi Kalau 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 Aku Dan Kamu Itu Berselisih Maka Wajib Bagi Kita Untuk Kembali Kepada Al Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Kalau Berselisih Tentang Satu Permasalahan Hukum Sholat Berjamaah Bagi Kaum Laki Laki Ada Mengatakan Wajib Ada Mengatakan Sunnah Mu'akkada Ya Para Ulama Berbeda Pendapat Ini Salah Satu Contoh Ya Kemudian Kembali Kepada Al Quran Dan Sunnah Ini Dari Apa Yang Kita Berselisih Tadi Qala Ta'ala Allah Berfirman Fa Intana Zaktum Fisye Farudduhu Ilallahi War Rasul Apabila Kalian Berselisih Di Dalam Satu Perkara Fa Intana Zaktum Fisye In Ya Disitu Ada Nakiroh Ini Di Dalam Konteks Syarat Kalau Kalian Berselisih Dalam Satu Hal Satu Perkara Berarti Kan Banyak Sekali Permasalahan Permasalahan Bukan Hanya Satu Tapi Yang Dimaksud Umum Perkara Perkara Yang Banyak Kalau Kalian Berselisih Dalam Satu Saja Farud Duhu Kembalikan Perselisian Kamu Itu Ilallah War Rasul Kepada Allah Dan Rasulullah Jadi Kalau Ada Perselisihan Boleh Tapi Kembalinya Harus Kepada Allah Dan Rasulullah Jika Kalian Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Apabila Kalian Betul-betul Beriman Kepada Allah Dan Betul-betul Beriman Kepada Hari Akhir Ayuh Kita Kembali Kepada Allah Dan Rasul Kembali Kepada Allah Yaitu Kembali Kepada Al-Quran Kembali Kepada Rasul Kembali Kepada As-Sunnah Kalau Zaman Dulu Rasul Masih Hidup Kembali Kepada Rasulullah Dia Datang Kepada Rasulullah Bertanya Kepada Rasulullah Dia Minta Penjelasan Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tapi Rasulullah Sudah Wafat Beliau Meninggalkan Dua Perkara Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Di Dalam Surat An-Nisa 59 Amma Mayu Kalu Ada Pun Apa Yang Dikatakan Jadi Kalau Terjadi Perbedaan Pendapat Setiap Orang Berada Di Atas Madhab Nya Setiap Orang Berada Di Atas Akidah Nya Karena Semua Manusia Itu Merdeka Di Dalam Pendapat Mereka Dan Mereka Manusia Itu Menuntut Agar Diberikan Kebebasan Berakidah Wah Hurriyati Al-Kalimah Kebebasan Berbicara Hada Hual Batil Ini Adalah Batil Ini Adalah Kesalahan Yang Fatal Jadi Kalau Dikatakan Ya Semuanya Boleh Berpendapat Semuanya Bebas Berbicara Semuanya Berhak Punya Madhab Ada Madhab Syafi'i Ada Madhab Maliki Ada Madhab Hanafi Ada Madhab Hambali Ada Madhab Madhab Yang Lain Yang Demikian Tidak Dibenarkan Karena Madhab Madhab Itu Digunakan Untuk Memudahkan Kita Di dalam Mempelajari Ilmu Fikih Jadi Kalau Madhab Itu Digunakan Untuk Mempelajari Ilmu Fikih Jadi Kalau Kita Belajar Pakai Buku Buku Madhab Kitab Kitab Madhab Itu Boleh Ya Kalau Kita Ya Belajar Fikih Imam Syafi'i Belajar Kitab Ya Matan Abi Suja Ya Kemudian Ada Syarah Ya At-Takrib Kemudian Ada Syarah Ya Kemudian Kitab-kitab Yang Lain Ya Di Dalam Madhab Hambali Ada Kitab Yang Terkenal Zadul Mustakni Ya Atau Kitab Umdatul Fiqh Ya Karya Ibnu Kudamah Kemudian Kitabnya Ditingkatkan Lagi Ya Ada Kitab Al-Kafi Ada Kitab Al-Mughni Karya Ibu Kudamah Dan Selainnya Jadi Yang Demikian Boleh Kalau Kita Ingin Belajar Tapi Kalau Ta'asub Kalau Fanatik Madhab Itu Yang Dilarang Kenapa Karena Para Imam Imam Shafi'i Beliau Berkata Iza Sohhal Hadithu Fahuwa Madhabi Kalau Ada Hadith Yang Sahih Itu Adalah Madhabku Para Ulama Yang lain Juga Demikian Kalau Kalian Mendapati Pendapatku Bertentangan Dengan Hadith Yang Sahih Lemparkanlah Pendapatku Untuk Membentur Dinding Pendapatku Benturkanlah Di dinding Ambil Hadith Yang Sahih Jadi Para Ulama Kita Seperti Itu Tidak Mengajak Untuk Fanatik Kepada Madhab Kembali Kepada Al-Quran Dan Hadith Kemudian Setelah Itu Ayol Ikhwas Kalian Ini Adalah Pendapat Yang Keliru Yang Batil Alladhinah Allahu Anhu Yang Allah Telah Melarangnya Faqala Wa'tasimu Bihab Lillahi Jami'an Wala Tafarraku Berpegang Teguh Kalian Kepada Tali Allah Semuanya Ini Tali Allah Itu Semuanya Atau Juga Kalian Semua Jangan Sebagian Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Sebagian Tidak Atau Berpegang Teguh Dengan Sebagian Ayat Ayat Tapi Meninggalkan Ayat Ayat Yang Lain Ini Juga Tidak Boleh Faya Yajibu An Najtami'a Fi Irdi Ikhtilafina Ala Kitab Allah Hatta Fimasail Al-Fiqhi Maka Wajib Bagi Kita Untuk Bersatu Ketika Terjadi Atau Ketika Muncul Perbedaan Kita Perselisihan Kita Bersatu Di Atas Kitabnya Allah Al-Quran Nul-Karim Hingga Di dalam Permasalahan Permasalahan Fikih Jadi Di dalam Permasalahan Permasalahan Hukum Ya Sekarang Dia Mengatakan Ya Memberikan Bunga Kalau Hutang Pihutang Itu Tidak Apa-apa Ya Kalau Pinjam 100.000 Nanti Kembalikan 110 Ini Padahal Itu Riba Nyeriba Itu Diharam Kan Ada yang Mengatakan Kalau Lipat Dua Kali Baru Riba Kalau Belum Dua Kali Tidak Riba Ya Kalau Hutang 100 Dikembalikan 200 Itu Baru Riba Tapi Kalau 100 Dikembalikan 110 120 Itu Tidak Riba Karena Di dalam Al-Quran Terdapat Abhafan Mubha'afah Jadi Ya Ada pendapat Yang Seperti Itu Itu Tidak Benar Ya Apakah Ditambah Sedikit Atau Banyak Ya Dua Kali Lipat Atau Tiga Kali Lipat Semuanya Adalah Riba Kemudian Kalau Kita Berbeda Pendapat Dalam Satu Masalah Endaknya Kita Kembali Kepada Dalil Na'riduhu Kita Bawa Perbedaan Pendapat Itu Kepada Dalil Faman Syahid Lahu Dalil Sirna Ma'ahu Apabila Dalil Itu Menunjukkan Maka Kita Ambil Pendapat Itu Kita Berada Di Situ Waman Akhto Dalil Fa Inna Lana Khudu Bil Khotak Kalau Seandainya Dalilnya Tidak Mendukung Maka Kita Juga Tidak Mengambil Yang Salah Ini Sudah Tidak Ada Dalilnya Tapi Kita Tetap Berpendapat Ini Kewajiban Kita Mengambil Yang Salah Meskipun Berbeda Dengan Dalil Ini Tidak Boleh Kita Harus Mengambil Sesuai Dengan Dalil Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Meninggalkan Kita Berbeda Pendapat Dan Berpecah Belah Tanpa Allah Meletakkan Untuk Kita Timbangan Yang Menjelaskan Mana Yang Benar Dari Mana Yang Salah Bahkan Allah Telah Meletakkan Untuk Kita Al-Quran Dan Sunnah Farud Farud Farudduhu Ilallah Maka Kembalikanlah Perbedaan Pendapat Itu Kepada Allah Yang Dimaksud Adalah Al-Quran Kembali Kepada Allah Kita Kembali Kepada Al-Quran War Rasul Kembali Kepada Rasul Yang Dimaksud Adalah Sunnah War Rasul Sallallahu 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 Ba'di Kitab Allah Sunnah Sesungguhnya Aku Meninggalkan Kepada Kalian Apabila Kalian Berpegang Teguh Dengannya Memegang Kuat Dengannya Kalian Tidak Akan Tersesat Sesudah Ku Kitab Allah Dan Sunnah Ku Jadi Ada Dua Kitab Allah Dan Sunnah Rasul Sallallahu Jadi Kalau kita Ingin Kembali Ya Kembali Kepada Dasar Kita Al-Quran Dan Sunnah Yang mana Al-Quran Dan Sunnah Ini Yaitu Sesuai Yang Difahami Oleh Para Sahabat Karena Para Sahabat Itu Yang Melihat Langsung Yang Mengalami Langsung Yang Melihat Al-Quran Itu Turun Secara Langsung Yang Melihat Peristiwa Langsung Dengan Pemahaman Sahabat Jadi Al-Quran Dan Sunnah Kita Fahami Sendiri Yaitu Juga Salah Juga Keliru Al-Quran Kita Modifikasi Sendiri Nanti Pemahamannya Sesuai Dengan Ilmu Ini Ilmu Itu Yaitu Tidak Sesuai Dengan Pemahaman Sahabat Zaman Dulu Kemudian Faka'ana Rasulah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mawujudun Bainana Biwujudi As-Sunnah Mudawanatan Wamusahahatan Wamuaddahatan Maka Seakan Akan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Berada Di antara Kita Di Tengah Tengah Kita Jadi Ini Seakan Akan Ya Rasulullah Itu Sudah Wafat Berada Di Alam Kubur Tapi Keistimewaan Atau Kekhususan Rasulullah Sallallahu Sallam Jasadnya Tidak Dimakan Tanah Ya Inallaha Harrama Alal Ardi Antakula Adzadal Ambiya Sesungguhnya Allah Subhanahu Mengharamkan Tanah Untuk Memakan Jasadnya Para Nabi Ya Jasadnya Nabi Muhammad Masih ada Tapi Tidak Bisa Nabi Muhammad Kemudian Hadir Kita Baca Salawat Tertentu Nabi Muhammad Akan Hadir Ya Tidak Benar Kita Berada Dalam Satu Majlis Berbincang Saya Melihat Rasulullah Nanti Akan Hadir Ya Tidak Bisa Ya Mengklaim Seperti Itu Karena Rasulullah Sudah Meninggal Dunia Dan Rasulullah Tidak Akan Ya hidup Di Tengah Tengah Kita Secara Fisik Tidak Akan Bangkit Kembali Ini Kecuali Nanti Kalau Sudah Di Akhirat Terima Jadi Rasulullah Seakan Berada Di Tengah Tengah Kita Dengan Adanya Karena Adanya Sunnah Mudawamatan Yang Sudah Tersusun Wah Wah Musahah Yang Yang Sudah Disaring Oleh Para Ulama Wah Mudawahatan Sudah Dijelaskan Ya Ada Bukhari Muslim Kitab Hadith Ada Musnad Imam Ahmad Ya Ada Sunan Abu Dawud Sunan Tirmidhi Sunan Nasai Sunan Ibnu Majah Ya Kemudian Ada Ya Mu'jam Tabroni Dan Banyak Sekali Kitab Kitab Hadith Wah Hada Min Fadlillahi Subhanahu Wata'ala Ala Hadith Um Dan Ini Termasuk Karunia Allah Subhanahu Wata'ala Atas Umat Ini Anahu Lam Yatruqha Fimata Hatin Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Meninggalkan Umat Ini Di Dalam Kebingungan Batarokaha Wa Indah Ma Yadulluha Ala Allah Subhanahu Wata'ala Wa Yadulluha Ala Sawab Bahkan Allah Meninggalkan Umat Ini Meletakkan Umat Ini Sedangkan Pada Umat Ini Ada Yang Menunjukinya Menuntunnya Kepada Allah Dan Membimbingnya Kepada Kebenaran Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Ammal Lathila Yuridul Hak Ada pun Orang Yang Tidak Menginginkan Kebenaran Wa Yuridu Anna Kula Wahidin Yap Ala Madhabihi Wa Ala Nihlatihi Ada pun Orang Yang Tidak Menginginkan Kebenaran Dia Menginginkan Setiap Orang Itu Tetap Berada Di Atas Madhab Nya Atau Di Atas Keyakinannya Mereka Berkata Kita Ya Berkumpul Di Dalam Hal Yang Kita Sepakati Saja Kita Sekarang Sepakat Punya Kepentingan Ini Ekonomi Punya Kepentingan Politik Dan Sebagainya Dan Sebagian Di Antara Kita Harus Memaafkan Harus Memberikan Kesempatan Di Dalam Apa Yang Kita Berbeda Beda Satunya Mau Ibadah Kepada Sifulan Satunya Mau Kesana Dan Seterusnya Harus Saling Memaafkan Ini Prinsip Yang Salah Ini Prinsip Beragama Yang Salah Jadi Yang Benar Itu Kita Bersatu Di Atas Kebenaran Jangan Sampai Kalau Kita Bersatu Di Dalam Apa Yang Kita Sepakati Yang Kita Sepakati Ini Belum Tentu Benar Kalau Kita Sepakati Ya Sudah Kita Mohon Maaf Berbeda Yang Demikian Tidak Bisa Dibenarkan La Hadala Syaka Anahu Kalamun Batil Ini Adalah Perkataan Yang Batil Jadi Yang Wajib Bagi Kita Untuk Bersatu Di Atas Al-Quran Dan Sunnah Dan Apa Yang Kita Berselisih Di Dalam Hal Itu Maka Harus Kita Kembalikan Kepada Allah Dan Rasulnya Jangan Sampai Sebagian Di Antara Kita Memaafkan Sebagian Yang Lain Sehingga Kita Berada Di Dalam Perbedaan Terus Sudah Kamu Berbeda Saya Berbeda Akidah Kita Berbeda Tidak Apa-apa Yang Penting Kepentingan Kita Sama Sama-sama Kita Bisa Mendapatkan Jabatan Bisa Bisa Mendapatkan Masa Bisa Mendapatkan Ini Dan Ini Dan Seterusnya Yang Demikian Tidak Dibenarkan Bahkan Kita Kembalikan Kepada Kitabnya Allah Dan Sunnah Rasulnya Dan Apa Yang Sesuai Dengan Kebenaran Kita Ambil Dan Apa Yang Sesuai Dengan Yang Salah Kita Kembali Kepada Yang Benar Kita Tinggalkan Maka Ini Yang Menjadi Kewajiban Kita Jangan Sampai Umat Ini Terus Berada Di Atas Perbedaan Perbedaan Warubbama Yadkur Lathina Yada'una Ilal Baqa Alal Iktilaf Hadith Iktilaf Umati Rahmat Jadi Barangkali Yang Menyebut Orang-orang Yang Berpendapat Ya Kita Harus Berbeda Beda Ia Menyebutkan Hadith Iktilaf Umati Rahmatun Iktilaf Umatku Ini Adalah Rahmat Wahadal Hadith Yurwa Walakin Nahu Laisa Sahihan Hadith Ini Ada Riwayat Tapi Tidak Sahih Hadith Yang Baif Jadi Iktilaf Umatku Ini Adalah Rahmat Kebaikan Ini Padahal Tidak Demikian Al Iktilaf Laisa Rahmatan Al Iktilaf Azab Iktilaf Itu Bukan Rahmat Tapi Iktilaf Itu Azab Dan Janganlah Kalian Ber Dan Janganlah Kalian Menjadi Seperti Orang-orang Yang Berpecah Belah Dan Berselisih Sesudah Datang Kepada Mereka Keterangan Keterangan Jadi Surat Ali Imran Ayat 105 Fal Iktilaf Yushat Titul Kulub Wayufar Rikul Umah Perbedaan Perbedaan Itu Ya Mencerai Berikan Hati Kita Wayufar Rikul Umah Dan Memecah Belah Umat Jadi Hati Manusia Sudah Semakin Jauh Ya Ada Permusuhan Ya Berbeda Ini Berbeda Itu Ada Permusuhan Ya Ada Perbedaan Dan Seterusnya Kemudian Walayumkinu Linnasi Iza Soru Mukhtalifin An Yatan Soru Wayata Wanu Abadan Dan Tidak Mungkin Bagi Manusia Apabila Sudah Berbeda Beda Mereka Mau Saling Tolong Menolong Kalau Sudah Meyakini Kamu Berbeda Dengan Saya Sudah Tidak Mau Ta'awun Lagi Tolong Menolong Saling Membantu Wayata Wanu Abadan Dan Saling Membantu Diantara Mereka Bal Yakunu Bainahum Adawatun Bahkan Ya Terjadi Diantara Mereka Adawatun Permusuhan Wa Asobiatun Fanatisme Lifi Rokihim Wa Ahzabihim Kepada Kelompok Kelompok Mereka Dan Ya Partai Partai Mereka Golongan Golongan Mereka Dan Mereka Tidak Akan Saling Tolong Menolong Satu Dengan Yang Lain Hanya Saja Mereka Akan Saling Tolong Menolong Apabila Bersatu Dan Berkumpul Di Atas Tali Allah Semuanya Wah Wah Hatha Hual Ladhi Awsabihim Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Inilah Yang Diwasiatkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Fakala Beliau Bersabda Sesungguh Sesungguh Sesungguhnya Allah Riza Untuk Kalian Tiga Berkara Agar Kalian Beribadah Kepadanya Dan Jangan Kalian Menyekutukan Kepada Allah Dengan Sesuatu Apapun Yang Kedua Agar Kalian Berpegang Teguh Kepada Tali Allah Semuanya Jangan Berpecah Belah Wa Antunasihu Man Wallahullahu Amrakum Yang Ketiga Supaya Kalian Menasehati Memberikan Nasihat Dengan Cara Yang Terbaik Kepada Orang Yang Allah Pilih Sebagai Pemimpin Kalian Ya Sebagai Pemimpin Kita Memberi Nasihat Dengan Nasihat Yang Baik Ya Tidak Dengan Menjelek Menjelekan Penguasa Pemerintah Di atas Mimbar Mimbar Ya Dengan Demontrasi Di jalan Jalan Ya Menurunkan Martabat Pemimpin Itu Tidak Di Perbolehkan Itu Dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Hadih Salatu Yardha Allahu Lana Maka Tiga Perkara Ini Yang Diridai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Kita Wasyahidu Minha Sebagai Syahid Nya Dari Hal Itu Di Antara Tiga Perkara Itu Adalah Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Agar Kalian Berpegang Teguh Dengan Tali Allah Semuanya Walat Farruku Dan Janganlah Kalian Berpecah Belah Walaysa Makna Hada Annahu Layu Jadu Ikhtilafun Walayu Jadu Tafarrukun Bukan Berarti Ya Disana Tidak Ada Perbedaan Pendapat Dan Tidak Dijumpai Ya Perpecahan Jadi Ya Tadi Dikatakan Ada Realitanya Ada Perpecahan Ada Perselisian Tabiatul Bashar Wujud Ikhtilaf Sudah Menjadi Tabiat Manusia Dijumpainya Perbedaan Walakin Makna Hada Annahu Iza Hasola Ikhtilafun Aw Tafarrukun Maknanya Tapi Maknanya Apabila Terjadi Perbedaan Perpecahan Yuh Samu Diputuskan Untuk Rujuk Kembali Kepada Kitabnya Allah Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wayantahi An Niza'uh Dan Akan Berakhir Niza Perselisian Percekcokan Akan Berakhir Kalau Kita Sudah Kembali Kepada Allah Dan Rasul Nya Wayantahi Al-Iktilaf Hada Hual Hak Dan Akan Selesai Perbedaan Pendapat Ini Adalah Hal Yang Benar Walaysa Tahkimul Quran Aw Tahkim Sunnah Muktasiran Ala Mas'al Niza'uh Fil Khusumat Bainan Nas Fil Amwal Jadi Bukan Berarti Kita Berhukum Dengan Al-Quran Dan Berhukum Dengan Sunnah Itu Terbatas Di Dalam Permasalahan Perbedaan Pendapat Di Antara Manusia Di Dalam Harta Ya Mungkin Perebutan Harta Si A Mengatakan Ini Hartanya Ya Si B Mengatakan Ini Juga Hartanya Ya Kemudian Dibawa Ke Pengadilan Agama Apakah Itu Hibah Apakah Itu Warisan Apakah Itu Wakaf Ya Kemudian Diputuskan Dengan Quran Dan Sunnah Contohnya Bukan Itu Saja Bukan Di Dalam Masalah Harta Saja Haytu Yusammun Al Hukma Bima Anzal Allah Anahul Hukmu Bainan Naswi Amwal Him Wan Niza'at Him Fi Umuri Dunya Fakat Jadi Sebagian Orang Mengatakan Kalau Kita Kembali Berhukum Kepada Hukum Allah Yaitu Berhukum Di Antara Manusia Di Dalam Harta Mereka Dan Konflik Mereka Di Dalam Masalah Dunia Saja Tidak Seperti Itu Jadi Bahkan Kembali Kepada Allah Menghukumi Dengan Al-Quran Dan Sunnah Itu Dalam Setiap Perbedaan Dan Setiap Percekcokan Wan Niza'at Fil Akidah Dan Perselisihan Di Dalam Akidah Asyaddu Lebih Berat Minan Niza'at Fil Khusumat Fil Amwal Daripada Perselisihan Tentang Rebutan Harta Jadi Perbedaan Di Dalam Akidah Itu Lebih Parah Kalau Masalah Harta Bisa Diselesaikan Mungkin Satu Mengalah Sedikit Bisa Tapi Kalau Akidah Tidak Bisa Ditawar Lagi Ya Harus Kembali Kepada Allah Dan Rasul Kalau Tadi Perselisihan Harta Itu Mungkin Perselisihan Antara Satu Orang Dua Orang Satu Keluarga Dua Keluarga Tapi Kalau Perbedaan Di Dalam Akidah Itu Urusannya Umat Seluruh Umat Jadi Lebih Berat Lagi Sesungguhnya Pertikaian Untuk Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Kembali Kepada Al-Quran Dan Kembali Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Selesailah Perbedaan Pendapat Di Antara Para Sahabat Ya Para Sahabat Juga Berdialog Di Dalam Masalah Agama Di Dalam Masalah Apa Yang Disampaikan Oleh Allah Dan Rasul Kemudian Mereka Terjadi Perbedaan Pendapat Datang Kepada Rasulullah Rasul Memutuskan Jadi Yang Seperti Itu Dahulu Sahabat Juga Berbeda Pendapat Kemudian Sungguh Telah Terjadi Perbedaan Pendapat Di Antara Para Sahabat Sesudah Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Yang Akan Menjadi Penerus Beliau Siapa Yang Akan Menjadi Pemimpin Beliau Sesudah Beliau Pemimpin Umat Sesudah Beliau Wasur'ana Mahasamu An-Niza Wa Roja'u Wa Wallau Aba Bakrin As-Siddiq Maka Dengan Cepat Ada Yang Berpendapat Kembali Kepada Ini Kembali Kepada Sifulan Kemudian Mereka Segera Memutuskan Kembali Kepada Wasiat Rasulullah Kembali Kepada Nasihat Rasulullah Mereka Menunjuk Abu Bakar As-Siddiq Mereka Patuh Kepada Abu Bakar As-Siddiq Mereka Taat Kepada Abu Bakar As-Siddiq Mereka Hilanglah Perbedaan Pendapat Di antara Mereka Wan Hasamat Al-Furqatu Dan Terhapuslah Perpecahan Alatihah Salat Fiman Yatawalal Amro Ba'dar Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Terjadi Perpecahan Yang Terjadi Siapa Yang Akan Yang Memegang Kepemimpinan Umat Ini Sepeninggal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fahum Yahsulu Baynahum Ikhtilafun Maka Terjadi Di antara Mereka Ikhtilaf Lakin Yerji'una Ila Kitabillah Namun Mereka Kembali Kepada Kitabnya Allah Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Thumma Yadhabul Ikhtilaf Fima Baynahum Kemudian Hilanglah Ya Perbedaan Pendapat Di antara Mereka Wa Inna Ruju'a Ila Kitabillah Yuzilul Ahqad Dan Sesungguhnya Rujuk Kembali Kepada Kitabnya Allah Al-Quran Akan Menghilangkan Kedengkian Wa Yuzilul Ahqad Dan Akan Menghilangkan Permusuhan Di dalam Hati Ya Kedengkian Permusuhan Fala Ahad Ya Taridu Ala Kitabillah Tidak Ada Seorang Pun Yang Akan Membantah Al-Quran Kecuali Orang Yang Menolak Jadi Kalau Disebutin Al-Quran Oh ya Kita Menerima Karena Al-Quran Ya Sudah Dijaga Oleh Allah Allah Yang Menurunkan Dan Allah Yang Akan Menjaga Sampai Hari Kiamat Dijamin Ya Tidak Akan Terjadi Perubahan Berbeda Dengan Kitab-kitab Sebelumnya Terjadi Penyelewengan Terjadi Perubahan Terjadi Penghabusan Beberapa Ayat Diganti Dengan Ayat Yang Yang Lain Jadi Al-Quran Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'innaka Indama Takulu Lil Insan Ta'ala Ila Kau Lil Imam Al Fulani Awil Awil Fulani Layak Danik Jadi Kalau Kamu Berkata Kepada Seseorang Ayo Kita Kembali Kepada Perkataan Ya Imam A Atau Kepada Sheikh A Ya Mereka Tidak Akan Setuju Saya Juga Punya Imam Lagi Di Sana Saya Juga Punya Guru Di Sana Kemarilah Ini Kitabnya Allah Ini Sunnahnya Rasulullah Fa'inkana Fihi Imanun Kalau Dia Masih Beriman Bahwa Ya Dia Akan Setuju Dan Akan Kembali Kepada Kebenaran Kalau Allah Inna Makana Qawla Al Muminin Iza Dua Ilallahi War Rasulihi Li Ahkuma Bainahum An Yakulu Sami'na Wa Atakna Sesungguhnya Dahulu Perkataan Orang-orang Yang Beriman Apabila Diseru Untuk Kembali Kepada Allah Dan Rasulnya Yang Akan Menghukumi Di Antara Mereka Mereka Berkata Sami'na Wa Atakna Kami Mendengar Kami Ta'ati Wa Ula'ikahumul Muflihun Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Sukses Hada Qawlul Muminin Ini adalah perkataan orang yang beriman yang sebenarnya Amal Munafikun Adapun orang-orang munafik Inkanal Hakkulahum Jauh Mudlinin Apabila mereka Merasa Punya hak Mereka datang Dengan patuh Ya kami juga berangkat perang Kami minta Ghanimah Kami minta Bagian Seperti itu Wa Inkanal Hakkualaihim Kalau seandainya Ya Kebenaran itu Tidak bersama dengan mereka Ya Tawan Lahu Mereka Berpaling Wa A'radu Kama Dhakarahum Allahu Anhum Ya Mereka Ya Berpaling Dan meninggalkan Sebagaimana Yang telah Disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang mereka Maka tidak Boleh Bagi kaum Muminin Untuk terus berada Di atas Perselisihan Mereka Di seluruh Macam-macam Perselisihan La Fil Usul Tidak juga Di dalam perkara Usul Yaitu Akidah Wa La Fil Furuk Dan juga Permasalahan Ibadah Kulluha Tuh Samu Bilkitab Wasunah Semua Permas Perbedaan Itu Diputuskan Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Wa Iza Lam Yatabayan Ad-dalil Ma'a Ahadil Mujtahidin Wasara Lama Muradjiha Likaw Lihah Dihim Alal Akhar Fafi Hadih Al-halah La Yunkar Ala Akhdi Alaman Akhda Bikaw Lihim Amin Mu'ayan Namun Apabila Dalilnya Belum Ya Nampak Ya Dari Dua Kelompok Yang Berbeda Tadi Dan Tidak Ada Dalil Yang Lebih Kuat Ya Dari Pendapat Kedua Di Antara Mereka Itu Kondisi Seperti Ini Tidak Boleh Saling Menyalahkan Karena Dalilnya Sama Kuat Ya Umbamanya Ya Sholat Tarawih Sholat Tarawih Ada Ada Yang Sholat Sebelas Rokaat Ada Saudara Kita Yang Sholat Lebih Daripada Itu 23 Rokaat Ya Kalau Kita Melihat Yang Dikerjakan Rasulullah Itu Sebelas Rokaat Kalau Kita Melihat Sabda Rasulullah Sallallahu A.S. Sholat Malam Itu Dua Rokaat Beliau Tidak Membatasi Maka Yang Lebih Dari Sebelas Ya Barangkali Mengambil Dalil Dari Situ Dan Juga Sebagian Para Ulama Juga Mengerjakannya Jadi Tidak Boleh Saling Mengingkari Satu Dengan Yang Lain Itu Salah Satu Contohnya Kemudian Kemudian Wamin Thamma Qalil Ulama Dan Dari Sana Para Ulama Berkata La Inkaro Fimasail Ijtihad Tidak Boleh Mengingkari Dalam Perkara Perkara Yang Boleh Ber Ijtihad Ya Boleh Ber Ijtihad Dalam Ya Perkara Perkara Yang Diperbolehkan Beristihad Ay'al Masail Alati Lam Yadhar Ad Dalil Fiha Ma'ad Ahad Torofain Itu Permasalahan Permasalahan Yang Belum Nampak Dalilnya Pada Satu Diantara Dua Kelompok Yang Berselisih Jadi Yang demikian Ayul Ikhwas Kalian Sudah Jelas Bagi Kita Ya Pokok Yang Kedua Ini Insya Allah Ta'ala Ya Jadi Intinya Ya Allah Memerintahkan Kita Bersatu Allah Melarang Dari Berpecah Belah Allah Sudah Menjelaskan Di dalam Al-Quran Dengan Penjelasan Yang Gambelan Kemudian Kita Lanjutkan Dan Allah Melarang Kita Apabila Kita Menjadi Seperti Orang-orang Yang Berpecah Belah Dan Berselisih Dari Sebelum Kita Yahudi Dan Nasara Fahalaku Maka Mereka Binasa Jadi Yahudi Nasara Binasa Dan Allah Menyebutkan Bahwasanya Allah Memerintahkan Kaum Muslimin Umat Islam Untuk Bersatu Di Atas Agama Ini Dan Melarang Mereka Dari Berpecah Belah Dan Menambahkan Hal Ini Kejelasannya Kegamblangannya Mawarodat Bihis Sunnah Apa Yang Datang Dengan Hal Itu Sunnah Minal Hajabil Ujab Fidhalika Dari Sesuatu Yang Menghirankan Satu Yang Menakjubkan Di Dalam Perkara Itu Kemudian Ya Perkara Itu Menjadi Bahwa Perselisihan Ya Perpecahan Di Dalam Pokok Agama Ini Dalam Akidah Dan Ibadah Itu Adalah Ilmu Itu Adalah Pemahaman Di Dalam Agama Jadi Ini Yang Salah Jadi Harus Berbeda Pendapat Harus Berselisih Ya Itu Sesuatu Yang Salah Kita Baca Lama Bakau Ala Ikhtilafihim Ketika Mereka Tetap Berada Di Atas Perbedaan Pendapat Mereka Halaku Mereka Binasa Watanaharu Mereka Saling Membelakangi Fima Baynahum Di Antara Mereka Watakau Talu Saling Berperang Hada Shahnu Ahlil Ikhtilaf Ini Adalah Kondisinya Orang Orang Yang Senang Ikhtilaf Amma Shahnu Ahlil Ijtimah Adapun Kondisi Orang Yang Ijtimah Senang Bersatu Fahuwa Al-Quwah Maka Itu Adalah Kekuatan Wazawalul Hikdi Min Kulubihim Dan Hilangnya Kedenggian Dari Hati Mereka Jadi Hilangnya Kedenggian Dari Hati Mereka Fala Warabbika La Yu'minuna Demi Rabbmu Mereka Tidak Akan Beriman Hatta Yuhakimuka Sehingga Mereka Menjadikan Kamu He Muhammad Sebagai Penengah Hakim Fima Syajarobainahum Di Dalam Apa Yang Mereka Berselisih Thumma La Yajidu Fi Anfusihim Harajan Kemudian Mereka Tidak Menjumpai Di Dalam Diri Mereka Harajan Sesuatu Di Dalam Hatinya Keberatan Di Dalam Hatinya Mima Qadayitah Dari Apa Yang Kamu Putuskan Dan Mereka Berserah Diri Dengan Sebenarnya Jadi Jangan Sampai Kita Tidak Senang Dengan Hukum Islam Yang Allah Putuskan Kita Tidak Setuju Dengan Hukum Hijab Kita Tidak Setuju Dengan Hukum Ya Dilarangnya Ikhtilat Percampuran Antara Laki-laki Dan Wanita Dalam Satu Majlis Ya Dalam Satu Tempat Kita Tidak Setuju Ada Orang Yang Tidak Setuju Tentang Ya Pembagian Harta Waris Kenapa Anak Laki-laki Mendapatkan Dua Kalinya Anak Wanita Mereka Tidak Setuju Tentang Konsep Di Dalam Riba Ya Mereka Tidak Setuju Konsep Di Dalam Ya Permasalahan Yang Lain Ini Permasalahan Permasalahan Yang Sangat Banyak Yang Mereka Tidak Setuju Ada Keadilan Ya Ada Ini Ada Itu Jadi Mereka Ya Ada Di Dalam Hatinya Ketidak Setujuan Apa Yang Diputuskan Maka Itu Namanya Belum Taslim Tidak Tidak Kita Taslim Taslim Itu Berserah Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tidak Akan Membuat Ridha Manusia Manusia Itu Tidak Akan Dibuat Puas Dan Tidak Akan Menghilangkan Menyelesaikan Perselisihan Kecuali Rujuk Kembali Kepada Allah Dan Rasulnya Ya Itu Yang Akan Membuat Ridha Jadi Kalau Menyenangkan Satu Kelompok Ya Nanti Dengan Ya Mungkin Diberikan Kesenangan Ini Nanti Yang Lain Juga Menuntut Tapi Kalau Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Ini Sudah Patokan Karena Ini Wahyu Ya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran Wahyu Sunnah Juga Wahyu Hadis Itu Juga Wahyu Rasulullah Bersabda Dalam sebuah Hadis Ketahuilah Sesungguhnya Aku telah Diberikan Al-Quran Dan Satu Lagi Yang Sama Dengannya Yaitu Sunnah Yang mana Ya Sunnah Ini Sabda Rasulullah Perbuatan Rasulullah Dan Takrirnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ada yang Mengatakan Cukup Al-Quran Ya Gak Menggunakan Sunnah Ya Atau Al-Quran Dan Sunnah Tapi dengan Pemahaman Sendiri Sendiri Setiap Orang Mentafsirkannya Ini Juga Tidak Benar Ya Sesuai Dengan Pemahaman Sahabat Ya Tabiin Tabi'u Tabiin Dan Para Ulama Yang Terdahulu Kemudian Kemudian Ya Sudah Kita Ulang Lagi Ya Tadi Di Halaman Sebelumnya Ya Sama Jangan Sampai Setiap Orang Punya Pemahaman Agama Sendiri Sendiri Ya Memahami Nanti Kelompok Yang satu Memahami Dengan Torikot Kita Ya Kelompok Yang lain Dengan Torikot Yang lain Dengan Torikot BC Ya Semuanya Akan Mendekatkan Kepada Allah Katanya Seperti Itu Ya Tidak Bisa Harus Kembali Kepada Quran Dan Sunnah Lianad Dina Wahidun Laisafihi Tafarruq Karena Agama Ini Satu Tidak Ada Perpecahan Naam Tabata Ani Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Minal Ahadith Ma Yahutu Alal Istima Wa Yanha Ani Tafarruq Wal Ikhtilaf Naam Benar Telah Datang Dari Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Hadith Hadith Yang Menjelaskan Akan Persatuan Dan Melarang Akan Perpecahan Dan Perbedaan Contohnya Mislu Hadith Fa'innahuman Ya'ish Mingkum Sesungguhnya Barang Siapa Di antara Kalian Yang hidup Lebih Lama Lagi Yang Diberikan Umur Panjang Rasulullah Mengabarkan Dia akan Melihat Perbedaan Yang Banyak Kalau Sudah Perbedaan Perbedaan Itu Rasulullah Berwasiat Kepada Para Sahabat Wajib Atas Kalian Untuk Berpegang Dengan Sunnah Rasulullah Sunnah Kulafair Rasidin Dan Sunnah Para Kulafair Rasidin Addu Alayha Bin Nawajid Kikitlah Sunnah Kudan Sunnah Kulafair Rasidin Itu Alayha Tidak Disebutkan Alayhima Jadi Kikitlah Itu Hanya Satu Jadi Kesatu Kesatuan Sunnah Kudan Sunnah Kulafair Rasidin Jadi Kesatu Kesatuan Tidak Bisa Dipisahkan Maka Dari Itu Harus Menggunakan Pemahaman Kulafair Rasidin Dan Para Sahabat Sahar Amru Ma'al Asaf Indal Mutaakhirin Sekarang Ini Menjadi Fenomena Bagi Orang Orang Yang Sekarang Ini Anal Ikhtilaf Fil Usul Wal Furuk Wal Fik Sesungguhnya Terjadinya Perbedaan Di dalam Akidah Di dalam Fikih Yaitu Ilmu Yang Sebenarnya Ma'anal Wajiba Al-Aks Padahal Yang Wajib Itu Kebalikannya Anal 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 Ishtimah Wal Fikhu Fidinillah Persatuan Itu Adalah Pemahaman Yang Benar Ilmu Yang Benar Di Dalam Agama Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Wa Nahnuna Kulu Dan Kami Katakan Al-Fikhu Hwa Al-Istimah Ala Kitab Allah Wa Sunnati Rasul Fikih Itu Pemahaman Agama Itu Adalah Bersatu Diatas Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Jadi Kalau Mau Mencari Ilmu Agama Mau Memahami Ilmu Agama Ya Bersatu Diatas Al-Quran Dan Sunnah Ba'uduhum Ya'kul Sebagian Diantara Mereka Berkata Hadha Min Sa'at Islam Annahu Iza Harama Alayna Ahadun Syai'an Najidu Man Yufti Bikhillihi Ya Kita Islam Itu Luas Kata Mereka Seperti Itu Kalau Seseorang Mengatakan Haram Disana Ada Yang Menghalalkannya Itakhadun Nas Hum Al Musharri'in Mereka Menjadikan Manusia Itu Yang Memiliki Agama Jadi Mereka Itu Prinsipnya Hadha Halal Ini Halal Ya Ini Menjadi Halal Bagi Kita Meskipun Di dalam Al-Quran Dikatakan Haram Ya Meskipun Di dalam Al-Quran Dikatakan Haram Tapi Kalau Sudah Difatwakan Oleh Salah Seorang Ulama Mereka Jadi Halal Ya Di dalam Al-Quran Dikatakan Halal Ya Sebagian Ulama Yang Memfatwakan Kepada Mereka Haram Mereka Mengatakan Haram Jadi Tidak Kembali Kepada Quran Dan Sunnah Tapi Kembali Kepada Ya Person Kita Kembali Kepada Kitabnya Allah Ya Kalau Benar Ditunjukkan Oleh Dalil Kita Ambil Ya Kalau Ya Hal Itu Ya Salah Perkara Itu Salah Ya Kita Tinggalkan Ya Harus Kembali Kepada Quran Dan Sunnah Meskipun Sudah Kita Kerjakan Lama Meskipun Sudah Kita Yakini Lama Tapi Kalau Itu Salah Ya Harus Kita Tinggalkan Hadahu Wajib Ini Adalah Yang Wajib Kemudian Ayol Ya Kita Istirahat Dulu Sebentar Ya Sesi Yang Pertama Sudah Selesai Ya Perlu Kita Istirahat Sebentar Ya Mungkin Kamar Mandi Atau Ya Kita Istirahat Sampai Jam Sebelas Lebih Sedikit Nanti Kita Mulai Lagi Masih Pokok Yang Kedua Dari Enam Pokok Yang Disebutkan Di Dalam Kitab Al-Usul As-Sittah ? 1-Nada . 2-k 3-k . 2-k Terima kasih telah menonton Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ayu ala khawatir sekalian kita lanjutkan pembahasan kita Coba dibaca akhir fal Halaman 24 Bismillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa lamusannifu rahimallahu ta'ala Masarul amru bilikimai fid din La yakuluh illa zindiqun au majnun Wa la syariha bilallahu ta'ala Alladhi ya'muru bilikimai Wa takil khilafi Yakuluna anhu Hada kharijun ala l'umma Hada zindiq Ma uminna bittibai kulanin Wa kulan Wallahu ta'ala lam yakilna ila arāina Wa tihadatina Bal anzal alayna kitabahu Wa arsal ilayna rasulah Wa idha rujana ila kitab illahi wa sunnati rasulihi Hada kulluhu min itibai al madhhabi Wa atibai al-arā Hatta as-salati al-farraquuha Sala al-hanafi La yusalli wara al-hanan hanbali Wa al-hanbali la yusalli wara al-shafi'i Wa la yusalluna fi waktin wahilin Hada yusalli fi awalil wakti Wa hada fi akhirhi Lianna fulanaan yaro ta'akhir Ta'akhir salah Wa fulanaan yaro ta'kdiyimaha Yuriduna an yardhu jami'an nas Qala al-musannifu rahimahallahu ta'ala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab Ibn Suleyman al-Tamimi Wa sarul amru bil-ijtima'i fid-din La yakuluhu ila zindikun au majnunun Jadi perkara ini Orang yang memerintahkan untuk bersatu Di dalam agama Tidak Dikatakan kecuali oleh Orang zindik atau majnun Orang zindik atau orang gila Jadi itu ya julukan dari orang-orang Yang tidak Menerima Ajakan untuk kembali Kepada kemurnian agama Jadi ya mereka mengatakan seperti itu Kenapa kok bersatu di atas Quran Di atas sunnah Itu sesuatu yang gila Suatu yang zindik-zindik itu keluar Dari kebiasaan ulama Alladhi ya'muru bil-ijtima'i Wa tarkil khilaf yakuluna anhu Jadi orang yang mengajak untuk bersatu Dan meninggalkan perselisihan Mereka mengatakan tentang orang ini Hadha kharijun alal ummah ini Keluar dari kebiasaan umat Hadha zindik Ini zindik Ya zindik itu ya Ya sesuatu yang mendekatkan diri Dari ya mendekatkan diri kepada kefasikan Lianna huyulgi akwalal ulama Karena orang ini Kata mereka Yang menihilkan perkataan ulama Yang meniadakan perkataan ulama Fanah nulanulgi akwalal ulama Kita jawab Ini kita jawab Kita tidak menihilkan Menyingkirkan perkataan ulama Innama na'ridhuha ala kitabillah Hanya saja Kita Ya Menghadapkan perkataan-perkataan ulama itu Kepada Al-Quran Apakah cocok dengan Al-Quran atau tidak Nahnu lam nukallaf bit tiba'innas Karena kita tidak pernah Diperintahkan untuk mengikuti manusia Inna ma'umirna bit tiba'il Qur'ani wa sunnah Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Qur'an dan sunnah Hadha huwal haq ini adalah yang benar Ma'umirna bit tiba'i fulanin wa fulan Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti si fulan dan si fulan Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa jtihadatina Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan kita ini Kepada pendapat-pendapat kita dan jtihad kita Bal anzala alayna kitabahu Bahkan Allah menurunkan kepada kita kitabnya Jadi tidak membiarkan kita supaya Beribadah dengan akal pikiran kita Dengan pendapat-pendapat kita Ini tidak seperti itu Bahkan Allah menurunkan kepada kita Al-Quran Wa arsala ilayna rasulahu Dan Allah memerintahkan Mengutus kepada kita rasulnya Fa'idha rajakna ila kitabilah wa sunnati rasulihi Kalau kita kembali kepada kitabnya Allah Kepada sunnahnya rasulullah Zala syiqah Maka akan hilang perselisihan Wa zalal ikhtilaf Dan akan sirna perbedaan Wa istama'at al-kalimah Akan bersatu kalimat kita Kalimat kita itu ya Kalimat umat ini akan bersatu Ini bersatu di atas Tauhid di atas Al-Quran dan sunnah Bersatu di atas kepentingan politik Bersatu di atas kepentingan ini Kebudayaan Bersatu di atas kepentingan Ya ekonomi Bersatu di atas kepentingan Lain sebagainya Jadi yang demikian Ya tidak Ya persatuan yang dilarang Atadruna annahu ila ahdin qorib Apakah kamu tahu Sampai waktu yang dekat Ya waktu yang dekat Itu paling baru 200 tahun 100 sampai 200 tahun Karena di masjidil haram Dulu di masjidil haram Ada empat mehrab Empat mehrab itu Empat tempat imam Di masjidil haram itu Ada empat tempat imam Setiap penganut madhab Pengikut madhab Mereka solat berjamaah Sendiri-sendiri Bersama dengan pengikut madhabnya itu Di samping ka'bah Ya kalau madhab Hanafi Hanafi dulu Yang lain Ya istirahat Ini solat Hanafi Ya kamu Antum lihat solat Tidak pakai Sedekap ya Solat Iisdal Itu Membiarkan tangannya begini Madhab Hanafi Kebanyakan Ini ada juga madhab Maliki Kemudian madhab syafi'i Madhab hambali Yang madhab syafi'i Dari Indonesia Tidak solat di belakang Imam madhab Hambali Ya Atau Di belakang imam Hanafi Atau maliki Sebaliknya Yang dari Sana Bangladesh Dari India Mereka rata-rata Madhabnya Ya Hanafi Tidak mau solat di belakang Hambali Atau di belakang syafi'i Jadi yang seperti itu Ya terpecah belah itu Di masjidil haram Hatta Qayyadallahu Man jama'ahum Sehingga Allah Mengutus Dengan seseorang Ketika Ya ketika itu Belum Bergabung dengan Negara Saudi Ya Dulu Mekah Medina Belum bergabung Dengan Saudi Sehingga bergabung Ketika bergabung Oleh Malik Abdul Aziz Ya Raja Abdul Aziz Kemudian Disatukan Di atas Ya Sunnah Ya Dengan imam yang satu Pandangan yang negatif ini sudah hilang Jadi yang seperti itu Ada ta'asub Ada fanatisme Madhab Jadi yang seperti itu Akan memecah belah umat Sehingga sekarang satu Misalnya imamnya satu Mekhrobnya juga satu Jadi sekali Sholat Ya Semuanya ikut sholat Tidak Ya Nanti gantian Gantian lagi Tidak seperti itu Ya itu Sudah Ya Bergabung dengan Saudi Sehingga Ya Sampai sekarang Alhamdulillah Mekah dan Madinah Ya Menjadi Ya Tempat yang Murni dari Kesirikan Tidak ada kuburan-kuburan yang Ya Disembah Tidak ada kuburan yang Dikunjungi Ya Semuanya kembali kepada Sunnah berbeda pada zaman dulu Dulu kan Ya Masih Mengikuti Ya Usmaniyah Ya Sebagian juga Dipimpin oleh Ashraf Ya Ashraf itu Ya orang-orang yang Berkuasa di Mekah pada Zaman sebelumnya Hadha Kulluhu Minit tiba'il Mazahib Wa tiba'il Arak Ini Semuanya Termasuk Mengikuti Madhab Dan Mengikuti Pendapat Pendapat Pribadi Hatta Solat Hatta Solata Farrukuha Hingga Solat Mereka Memecah Belah Umat Di dalam Masalah Solat Jadi Orang yang Penganut Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah Tidak Solat Di belakang Penganut Mazhab Hanbali Penganut Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal Demikian juga Hanbali Tidak Solat Di belakang Orang Syafi'i Dan Mereka Solat Tidak Pada Satu Waktu Gantian Selesai Gantian Lagi Gantian Lagi Sampai Empat Kali Ada Yusalli Fi Awal Wakti Wahada Fi Akhiri Liana Fulanan Yaro Ta'khir Solat Wafulanan Yaro Taqdimaha Ada Juga Yang Mendahulukan Solat Pada Awal Waktu Ada Yang Mengakhirkan Pada Akhir Waktu Bisa Itu Solat Zuhur Ya Atau Solat Ya Ashar Kemudian Yuriduna An Yurudu Jami' An Nas Mereka Ingin Membuat Orang Orang Itu Senang Atau Puas Wahada Wajadnahu Fi Ba'dil Bilad Al-Ukhra Baqiyan Ilal An Kata Syah Al-Fawzan Dan Ini Kita Jumpai Di Sebagian Negeri Itu Masih Ada Hingga Sekarang Sebagian Negara Negara Masih Ada Seperti Ini Ya Yang Syafi'i Tidak Mau Solat Di Belakang Hambali Hattal Jum'ah Hingga Solat Jum'at La Yusallun Ha Fi Waktin Wahid Mereka Tidak Solat Pada Satu Waktu Ba'duhum Layusalliha Ila Indal Asr Sebagian Di Antara Mereka Tidak Mengerjakan Solat Jum'at Kecuali Sudah Masuk Waktu Karena Sebagian Di Antara Mereka Mengatakan Seperti Ini Seperti Ini Yang Penting Sesudah Waktu Duhur Asr Juga Tidak Apa-apa Jum'atan Jadi Seperti Itu Kalau Sebagian Di Antara Mereka Ingin Solat Ya Awal Waktu Pergi Masjid Lain Cari Masjid Lain Disana Ya Solat Dengan Yang Solat Jum'at Pada Awal Waktunya Kalau Salah Seorang Di Antara Mereka Ingin Mengakhirkan Waktunya Solat Bersama Si A Yang Biasa Mengakhirkan Namun Di Negara Kita Kata Syekh Di Arab Saudi Dinaungi Dengan Da'wah Yang Diberkahi Da'wah Kepada Tauhid Adu'il Fil Masjid Al-Haram Mereka Kembali Ke Masjid Al-Haram Ilamakan Al-Salaaf Al-Sala Sebagaimana Salaf Al-Sala Pada Zaman Dahulu Yang Ya Solat Di Masjid Al-Haram Awal Waktu Dulu Ya Sejak Zaman Ya Rasulullah Ya Kemudian Abu Bakar Al-Siddiq Umar Ibn Khattab Ya Kemudian Uthman Kemudian Ali Muawiyah Dan Lain Sebagainya Sampai Ya Khilafah Ya Bani Abasyah Bani Umayyah Mereka Semuanya Ya Sesuai Dengan Ya Apa Yang Dikerjakan Salaf Salah Ilamakan Al-Sala Salah Yusalluna Jami'an Fi Waqtin Wahid Ya Salat Pada Satu Waktu Wa Khalfa Imam Wahid Di Belakang Imam Yang Satu Jadi Yang Demikian Ya Ada Fenomena Beberapa Ya Mungkin Seratus Atau Dua Ratus Tahun Yang Silam Di Masjid Haram Kemudian Kita Lanjutkan Pokok Yang Ketiga Ikhra Al-Asul Al-Asul Sesungguh Sesungguh Sesungguhnya Termasuk Kesempurnaan Kita Bersatu Di Atas Agama Ini Adalah Mendengar Dan Taat Kepada Penguasa Orang Yang Memimpin Kita Walaukana Abdan Habasyian Meskipun Orang Yang Memimpin Kita Itu Budak Habasyi Seorang Budak Habasyi Tapi Dia Sudah Menjadi Pemimpin Kita Kita Harus Mendengar Dan Mentah Atinya Ya Karena Ya Khilafah Itu Ya Dari Quresh Setelah Itu Dari Ya Yang Lain Selain Quresh Yang Utama Kalau Ada Quresh Diutamakan Dari Quresh Ya Sesudah Rasulullah Ya Quresh Kemudian Abu Bakar Quresh Umar Bin Khattab Quresh Uthman Ali Bin Abi Talib Ya Kemudian Muawiyah Kemudian Al-Hassan Hussein Ya Semuanya Quresh Meskipun Tidak Quresh Tidak Mengapa Hingga Meskipun Dia Seorang Budak Bekas Budak Habasyian Dari Negeri Habasyah Ya Dari Negeri Ethiopia Yang Sekarang Namanya Ethiopia Bisa Ya Sekitarnya Habasyian Meskipun Dulu Habasyi Ini Negara Yang Maju Negara Yang Kaya Ya Kalau Sekarang Kan Ya Ethiopia Terkenal Dengan Kelaparan Kekurangan Tapi Dulu Pernah Menjadi Negara Yang Kaya Ya Rajanya Dulu Najasyi Rasulullah Mengirimkan Para sahabat Untuk Mendakwahi Najasyi Najasyi Masuk Islam Ketika Najasyi Ini Dulunya Kristen Ya Nasoro Agama Nasoro Kemudian Setelah Itu Didakwahi Ya Masuk Islam Kemudian Ketika Meninggal Dunia Disolatkan Oleh Rasulullah Solat Gaib Ya Itu Najasyi Najasyi Yang ketiga Itu Ya Karena Najasyi Itu Kan Gelar Raja Sana Jadi Najasyi Ketika Zaman Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Kemudian Setelah Itu Ya Dulu Termasuk Negeri Yang Kaya Negeri Yang Mereka Ya Hatta Para sahabat Hijrah Kesana Hijrah Yang Pertama Sebelum Hijrah Ke Madinah Hijrah Ke Habasyah Karena Disana Ada Seorang Raja Yang Penyayang Yang Melindungi Orang Yang Datang Mereka Dilindungi Disana Yaitu Usman Bin Afan Termasuk Abu Salamah Um Salamah Ikut Hijrah Kesana Fabayan Allahu Hada Bayanan Syafian Allah Menjelaskan Ini Dengan Penjelasan Yang Gamblang Kafian Yang Cukup Bi Wujuhin Min An Wa Il Bayan Dengan Beberapa Segi Dari Macam Macam Penjelasan Syara'an Wa Qadaran Secara Syari'i Dan Secara Kauni Allah Menjelaskan Secara Hukum Syari'i Dan Secara Hukum Kauni Al Aslu Athalis Yaitu Ya Di Bawahnya Pokok Yang Ketiga Ta'atu Waliyyul Amri Muslim Menta'ati Waliyyul Amri Pemimpin Yang Muslim Ya Harus Ta'at Ta'at Kepada Penguasa Kepada Pemimpin Selama Dia Muslim Lianna Hulayyati Muhadal Ijtimail Bita'ati Waliyyul Amri Karna Tidak Akan Sempurna Kita Bersatu Di Atas Agama Ini Kecuali Dengan Menta'ati Pemimpin Nya Falajstima'a Illa Bi'imam Tidak Ada Persatuan Di Atas Agama Kecuali Dengan Imam Walak Imam Mata Dan Tidak Ada Imam Penguasa Illa Bisam'in Wata'atin Kecuali Harus Dita'ati Dan Didengar Fawaliyul Amri Al-Muslim Ja'alahu Rahmatan Lil Muslimin Maka Pemimpin Seorang Muslim Itu Allah Jadikan Dia Rahmat Kasih Sayang Untuk Kaum Muslimin Li Iqamat Al-Hudud Untuk Menegakkan Hudud Ya Hukuman Hukuman Itu Ya Hukuman Ya Kisos Hukuman Kisos Itu Yang Menegakkan Ya Pemimpin Tidak Bisa Ya Menegakkan Kisos Sendiri Tidak Bisa Ada Yang Mencuri Dipotong Tangannya Yang Memotong Tangan Ini Penguasa Ya Seperti Memenggal Kepala Juga Dengan Perintah Penguasa Pemimpin Tidak Bisa Sendiri Sendiri Jadi Yang Demikian Ya Kenapa Pemimpin Itu Ya Dijadikan Untuk Melaksanakan Hukuman Hukuman Kalau Hukuman Mungkin Penjara Ada Yang Dieksekusi Mati Ya Di Negara Islam Kayak Saudi Juga Ada Kisos Ya Kisos Itu Ya Memang Ya Menakutkan Ya Saya Melihat Langsung Orang Yang Dipenggal Kepalanya Ya Hukum Kisos Jadi Ya Itu Di Uneza Ya Ada Kasus Itu Tahun 97 Atau 97 98 Itu Ada TKI Ya Punya Konflik Ya Satu Filipina Satu Nepal Ya Nepal Ini Membunuh Filipina Yang Filipina Ini Dibawa Ke Kebun Kurma Kemudian Dikubur Di Situ Selama Beberapa Bulan Tidak Ketahuan Ya Akhirnya Ketahuan Dimana Orang Ini Enggak Ada Ya Kemudian Dicari Ketemu Setelah Itu Ditangkap Ini Zaman Dulu Kan Gak Ada Seperti Sidik Jari Atau Apa Dulu Kan Ya Akhirnya Ketemu CCTV Juga Enggak Ada Ya Kemudian Setelah Itu Ya Nepal Ini Ya Diputuskan Untuk Dikisos Karena Keluarga Orang Filipina Tadi Menuntut Ya Tidak Mau Memaafkan Ya Harus Dibalas Dengan Kisos Kemudian Setelah Itu Ya Diputuskan Dia Dipenjara Sekitar Satu Tahun Setengah Kurang Lebih Ya Itu Dewi Dia Sempat Ya Dia Masuk Islam Dia Bertobat Ya Ada Yang Menuntun Untuk Mengajari Agama Di Penjara Itu Ya Kemudian Ya Datang Waktunya Ya Diumumkan Akan Ada Kisos Ya Kisos Di Dekat Masjid Syekh Usainin Ya Asrama Saya Ada Di Di Depan Masjid Ya Kisosnya Di Bawah Asrama Itu Kita Tinggal Melihat Dari Jendela Melihat Jendela Itu Kebawah Ada Masyarakat Berkumpul Banyak Sekali Warga Itu Berkumpul Semua Mungkin Satu Kabupaten Berapa Orang Itu Kumpul Untuk Menyaksikan Kisos Ya Kemudian Didatangkan Ambulan Kemudian Dari Ambulan Keluar Seorang Yang Jadi Seorang Muslim Sudah Masuk Islam Ditutup Matanya Kemudian Tangannya Diikat Kebelakang Kemudian Di bawahnya Sudah Pasir Pasir Kemudian Datang Al-Guju Membawa Pedang Pedangnya Ditutup Kemudian Ditutup Matanya Kemudian Sekali Tebas Selesai Ya Innalillahi Wa inli Raji'un Sudah Meninggal Kemudian Masuk Ke ambulan Bawa ke rumah sakit Persiapan Dikubur Karena Dia sudah Menjadi Seorang Muslim Kemudian Semua orang Berkata Alhamdulillah Alhamdulillah Kita tidak Seperti itu Kita tidak Ya Alhamdulillah Tidak melakukan Apa-apa Seperti itu Jadi Masyarakat Yang melihat Bersyukur Bada Allah Ya Ditegakkan Hukuman Islam Supaya Yang lain Mengetahui Bahwasanya Kalau membunuh Hukumnya Seperti ini Ya Semua Mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Ya Terbebas Ya Dijauhkan Dari Dosa-dosa Seperti itu Ya Kalau di Indonesia Ditegakkan Hukum Kisos Ya Mungkin Banyak Itu Karena Kasus Pembunuhan Juga Banyak Jadi Membunuh Ya Paling Dihukum Berapa Tahun Nanti Keluar Laki Bunuh Laki Dihukum Laki Keluar Laki Seperti Itu Wafil Kisos Yahayatun Ya Ulil Albab Di dalam Al-Quran Disebutkan Di dalam Kisos Itu Ada Kehidupan Bagi Orang Yang Mau Memikirkan Jadi Dengan Dibunuhnya Dipenggalnya Satu Orang Itu Yang Lain Hidup Semua Karena Sudah Mengetahui Betapa Beratnya Hukuman Itu Betapa Beratnya Hukuman Itu Disana Kalau Orang Yang Menuntut Kisos Dia Memaafkan Saya Maafkan Tidak Jadi Dikisos Yaitu Ada Syekh Munajid Syekh Mohamad Al-Munajid Syekh Yang sangat Terkenal Itu Punya Anak Anaknya Laki Laki Kemudian Konflik Dengan Temannya Dibunuh Sama Temannya Ya Kemudian Beliau Ya Dibawa Ke Pengadilan Gimana Kamu Menuntut Saya Maafkan Ya Tidak Dikisos Sehingga Anak Itu Tidak Dikisos Padahal Sudah Dewasa Semua Jadi Ya Kalau Memaafkan Tidak Dikisos Ada Juga Seorang Amir Yang Membunuh Yang Dibunuh Ini Keluarga Orang Biasa Meskipun Dia Amir Amir Itu Meminta Kamu Memaafkan Enggak Orang Biasa Ini Rakyat Biasa Tidak Memaafkan Saya Tidak Memaafkan Harus Dikisos Jadi Anaknya Amir Itu Tetap Dikisos Sebelum Dikisos Tetap Ditawar Kamu Minta Uang Berapa Saya Akan Kasih Saya Minta Uang Berapa Nanti Saya Tambah Lagi Yang Penting Jangan Dikisos Anak Saya Anak Amir Juga Dikisos Karena Keluarga Yang Dibunuh Tidak Memaafkan Yang Seperti Itu Iqam Adil Hudud Siapa Yang Melakukan Adalah Waliyul Tidak Bisa Kita Balas Dendam Kita Bunuh Lagi Nanti Satu Lagi Membunuh Lagi Itu Tidak Bisa Menegakkan Hukum Sendiri Itu Wali Yul Amri Pemimpin Muslim Yang Menegakkannya Jadi Kisos Seperti Itu Hukuman Potong Tangan Juga Seperti Itu Potong Tangan Nanti Mencuri Potong Tangan Kanan Kalau Mencuri Lagi Potong Yang Kaki Sebelah Kiri Telapak Di bawah Mata Kaki Ada Persendian Itu Kemudian Mencuri Lagi Tangan Kirinya Mencuri Lagi Ya Sininya Jadi Buntung Semua Ya Seperti Itu Kalau Ya Itu Kalau Sudah Ditegakkan Hukuman Itu Pun Di Ya Di Betul Betul Kamu Mengerjakan Atau Tidak Ya Kan Seperti Itu Tidak Ya Langsung Dituduh Atau Sembarangan Dan lain Sebagain Jadi Sesuai Prosesnya Kemudian Dan Dan bisa Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kalau Penguasa Muslim Dia Bisa Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dan Menolong Orang Yang Dizalimi Dari Yang Mendalimi Jadi Pemimpin Itu Mungkin Ada Orang Merampas Tanah Orang Lain Ini Kemudian Dilaporkan Kepada Penguasa Penguasa Tahu Kalau Tanahnya Ini Dirampas Dia Akan Membantu Menolong Melindungi Ini Fungsinya Pemimpin Bukan Kok Pemimpin Malah Mendalimi Atau Bahkan Mengambil Yang Lain Jadi Pemimpin Itu Ya Pemimpin Kau Muslimin Ya Akan Menolong Orang Yang Dizalimi Kemudian Setelah Itu Wahif Zil Amni Dan Juga Menjaga Keamanan Dengan Adanya Pemimpin Ya Kita Maka Keamanan Akan Didapatkan Dan Nikmat Keamanan Ini Adalah Nikmat Yang Besar Ya Jangan Dikufuri Kita Harus Mensyukuri Nikmat Keamanan Apalagi Kita Sudah Merdeka 78 Tahun Alhamdulillah Diberikan Keamanan Tidak Ada Pertumpahan Darah Tidak Ada Perperangan Pertikeyan Semuanya Aman Alhamdulillah Ini Adalah Ya Suatu Yang Sangat Baik Harus Dijaga Ya Di Tempat Lain Terjadi Peperangan Ya Kemudian Pada Mengungsi Negara Negara Yang Lain Pada Mengungsi Dan Ada Yang Mau Menjalankan Ibadah Kemudian Disana Di Persempit Sehingga Saudara-saudara Kita Ronghingnya Ya Mereka Mengungsi Ya Dan Seterusnya Alhamdulillah Kita Diberikan Ne'mat Keamanan Hada Min Rahmat Allah Azza Wajalla Ini Termasuk Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Was Sahabatul Lammatul Fiyar Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Lam Yadfanuhu Hatta Bayau Imamahum Iya Kita Lanjutkan Sebentar Lagi Di Sampai Mana Iya Was Sahabatul Lammatul Fiyar Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sedangkan Para Sahabat Ketika Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Wafat Lam Yadfan Lam Yadfinu Para Sahabat Tidak Menguburkan Rasul Allah Langsung Hatta Bayau Imamahum Sehingga Mereka Membayat Pemimpin Yang Baru Yaitu Abu Bakar As Sindik Rasul Allah Wafat Hari Senin Dikubur Hari Rebu Atau Kemis Jadi Antara Dua Atau Tiga Hari Kenapa Karena Mereka Membayat Abu Bakar Karena Mereka Takut Khawatir Akan Ikhtilaf Terjadi Perbedaan Wa Minal Fitnah Takut Fitnah Sedang Lianna Sesuatu Yang Paling Paling Pokok Di Dalam Agama Kita Jadi Ini Para Ikhwas Kalian Ya Karena Waktu Sudah Ya Mendekati Duhur Sudah Azan Ya Kita Cukupan Hampir Disini Pokok Yang Ketiga Halaman 26 Ya Ini Sampai Pada Paragraf Yang Ketiga Ya Insyaallah Nanti Kita Lanjutkan Ya Pada Pertemuan Berikutnya Dan Halaman Semuanya 48 Ya Kita Sudah Ya Lebih Dari Separuh Dan Insyaallah Ya Akan Segera Ya Menuju Selesai Karena Kita Sudah Masuk Pokok Yang Ke Enam Yang Ketiga Dari Enam Pokok Ini Semuanya Enam Pokok Ya Ini Sudah Sampai Pada Pokok Yang Ketiga Jadi Sampai Disini Kajian Kita Akhiri Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepada Kita Semua Ilmu Yang Bermanfaat Dan Amal Yang Salih Yang Diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Memkaruniakan Kepada Kita Keistikamahan Di Dalam Islam Dan Dalam As-sunnah Wassalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh